Sobat Tribun Jualbeli, jika sedang mencari mobil keluarga, bisa lirik nih mobil MPV Toyota Kijang Innova. Mobil ini jadi produk yang banyak dicari konsumen di pasaran, apalagi ginian kebekasnya sudah di Bandol Mura. Selain itu, mobil MPV pabrikan asal Jepang ini jadi mobil favorit keluarga. Nah, kita cekat kebekasnya yuk! Dikutip dari blog.ribunjualbeli.com, mobil MPV Toyota Innova jadi produk yang banyak dicari konsumen di pasaran. Pasalnya, mobil ini yang kebekasnya sudah murah. Mobil ini bisa dibilang jadi mobil keluarga andalan di tanah air sejak kemunculannya. Toyota Kijang Innova ini bisa dibilang dapat menghentikan Toyota Kijang Kapsul. Sekedar informasi, Toyota Innova merupakan Toyota Kijang generasi yang kelima di Indonesia. Mobil ini punya spesifikasi tiga pilihan mesin, kalau yang bensin tipe 2,0 dan 2,7, ada juga tipe diesel 2,5. Bisa dibilang, mobil Toyota Kijang Innova ini punya beberapa keunggulan yang cocok digunakan untuk mobil keluarga. Setelah 4 tahun kehadirannya, PT Toyota Astra Motor kembali meluncurkan versi penyegaran Kijang Innova pada tahun 2008 silang. Desain girl diberikan sentuhan chrome dengan model 4 gari serisontal, termasuk ubahan pada desain lampu utama dan belakang, serta lakukan bumper modern. Ada pun Toyota Kijang Innova dibekali dengan dua pilihan mesin, yakni 1 TRF e2000 cc bensin dan 2 KDF TV 2500 cc d4d. Berikut ini daftar harga mobil bekas Toyota Kijang Innova tahun 2012 per Maret 2022. Yang pertama, ada Kijang Innova e-Otomatic Transmission tahun 2012 dibandang seharga Rp110 juta. Kemudian ada Kijang Innova G tahun 2012 dibandang seharga Rp110 juta. Lanjut ada Kijang Innova v-Manual Transmission tahun 2012 dibandang seharga Rp170 juta. Terakhir, Kijang Innova v-Otomatic Transmission Luxe tahun 2012 dibandang seharga Rp180 juta. Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jobli Official. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!